Pemandangan alam yang terletak di Kecamatan Pendengahan sangatlah indah Dari pegunungan, air terjun, persawahan Silahkan Anda berkunjung di Kecamatan Pendengahan dengan pesona alam yang sangat indah Pemuda asal Desa Pendengahan Akan berepasing ke Kecamatan Raja Basa Atau ke pantai yang berada di Kecamatan Raja Basa Dengan acara hal yang fosit Contohnya seperti bakar-bakar ikan, bacakan Dan mengkhidmatkan suara alam pantai yang ada di Kecamatan Raja Basa Kecamatan Raja Basa di Sisi Rampung Selatan Dalam kegiatan tersebut Untuk mengedukasi pemuda-pemuda yang ada di Rampung Selatan Jangan sampai berdiam di tempat saja atau ketinggal di rumah saja Di setiap saat sore hari Anda cukup baik krecis Rp10.000 untuk kendaraan mobil dan kendaraan Rp2 besar Rp5.000 dan krecis per orang Rp5.000 Reporter Penengahan TV Ini acara dalam bakar-bakar arah Dari pemuda mana bang? Desa penengahan, camat penengahan Acaranya di pesisir Kalau ada acara ini bang, setiap hari apa? Ya tergantung kitanya Kalau kita suasananya ada waktu ya Ada lipurnya juga Jangan kegiatan hal positif mas Iya Ya sambil Biar keadaan COVID ini lah Biar ada refreshing Sekali-sekali Pemuda asal penengahan mengadakan acara bakar-bakar ikan Di pantai muson Jambatan Raja Basa Lama Tempat tersebut memang banyak digunakan untuk bakar-bakar ikan Dan sambil bacakan atau makan-makan di pantai muson tersebut Karena menjajikan pemandangan yang sangat indah Bisa melihat pulau mengkudu Atau lapis Dan apabila waktu terang akan terlihat Gunung Anak Rakatau Di depan pantai muson tersebut Dan di pantai-pantai pesisir Selamat menerima salam pengusatan Silahkan anda berkunjung di Kecamatan Raja Basa Lampung Selatan Dan Seputaran Ataupun di Kota Kelanda Dan di Kecamatan Raka Huni Lampung Selatan Kami tunggu kedatangan Para pengunjung untuk dihormati suara pantai Yang ada di Lampung Selatan Sekian terima kasih Kami melaporkan